Hai guys, balik lagi sama gue guys So, di video kali ini Kita bakal mencoba tutorial Yang keren banget guys, kenapa gue bilang keren Karena disini kalian bisa Membagi satu layar Menjadi 4 split screen Nah, jadi disini Kalian misalkan buka banyak Banyak banget aplikasi ini guys Contohnya seperti gue disini guys Disini pertama gue membuka aplikasi Photoshop, kemudian yang kedua Gue membuka aplikasi Google Chrome Kemudian gue membuka aplikasi Microsoft Word, kemudian gue Membuka aplikasi yaitu PDFP Word Atau Adobe Acrobat Reader ini ya guys Nah, jadi gue disini pengen Semua aplikasi ini Kelihatan guys, tanpa gue harus Mau, kalau mau Ke Word, kita harus buka Wordnya dulu Kemudian, kalau mau ke PDFnya Lagi, kita harus buka PDFnya lagi Nah, itu caranya Udah basi banget guys Jadi, disini gue bakal Mengajarkan kalian guys Cara menampilkan semua Window ini guys Dalam satu layar aja ya guys Ingat ya, dalam satu layar aja Jadi, kalian gak usah Beli layar tambahan Untuk mengefisiencikan Kinerja kalian ya guys Disini ya guys Oke, jadi disini gue bakal Langsung aja ke prakteknya Jadi, disini gue contohkan dulu ya Kita bakal pake Onscreen keyboard dulu Nah, jadi disini caranya Gampang banget Nah, kalian pertama itu Kalian harus lihat dulu ya guys Gue pencet apa Kalian harus lihat dulu Jadi, kalian buka dulu Sebuah aplikasi Nah, bisa gak gue buka Aplikasi PDF ini ya guys Nah, di keyboardnya itu Gue pencet ya guys Gue pencet tombol Windows Dan tombol kiri ya guys Nah, otomatis Aplikasinya bakal menjadi Setengahnya guys Nah, kalau biasanya kan Tadi ini udah fullscreen ya guys Kalau kita pencet tombol Windows plus kiri Itu bakal menjadi Setengah guys Kalau kita pencet Windows plus kanan Nah, dia bakal menjadi Setengah ke kanan ya guys Nah, itu dia caranya guys Ingat ya Jadi, disini intinya Kita menggunakan Tombol Windows Kalian klik tombol Windows Kemudian kalian pilih Arahnya mau arah Ke atas Ke kiri Ke bawah Ke kanan Nah, jadi disini Gue bakal jelaskan Satu persatu ya guys Biar kalian ngerti Nah, oke Jadi yang pertama Itu kalian harus Buka sebuah aplikasi dulu Nah, jadi aplikasinya PDF ini Kalian tekan Tombol Windows dulu guys Tekan tombol Windows Kemudian Kalian pencet tombol kiri Nah, jadi udah Posisinya berada Di kiri ya guys Nah, kita mau taruh Di kanannya itu Jendela apa ya guys Kita mau taruh Jendela Microsoft Word Aja ya guys Nah, jadi kita buka dulu Microsoft Word nya Oke, setelah itu Kalian pencet Tombol Windows Kanan guys Nah, otomatis Dia bakal berada Di kanan ya guys Nah, jadi di kirinya ini Kalian pilih lagi PDF nya guys Nah, otomatis Udah menjadi Dua split screen guys Nah, jadi intinya Kini guys Biar kalian ngerti guys Jadi, arah kiri Kanan Atas bawah itu Menentukan Aplikasi kalian itu Berada di posisi mana Kalau kalian pencet Tombol Windows Kiri Itu bakal Window nya Berada di kiri Kalau kalian pencet Tombol Windows Kanan Itu window nya Bakal berada di kanan Nah, jadi seperti ini guys Nah, jadi Di sini Gue mau taruh lagi guys Di satu layar ini Yang PDF ini Kita mau jadikan Dua screen lagi guys Nah, caranya itu Kalian Bawa dulu Ini window yang ini PDF nya ini Dengan menggunakan Windows atas Atau Windows plus bawah ya guys Jadi, di sini Gue contohkan Gue mau pakai Window ini Dengan Menekan tombol Windows Atas guys Nah, otomatis Window nya menjadi Setengah lagi guys Udah setengah Kita bagi setengah lagi guys Nah, setelah itu Kalian pilih Aplikasi di sini guys Nanti muncul seperti ini Kalian di bawahnya itu Mau ada aplikasi apa Misalkan aplikasi Youtube ya guys Nah, otomatis Youtube nya Berada di sana guys Nah, bagaimana dengan Yang di kanan guys Yang ini Kita mau bagi lagi guys Ini udah Layarnya setengah Kita setengah lagi guys Kita mau bagi di sini ya guys Caranya sama juga Di sini kalian pilih Tombol Windows Nah Tekan maksudnya guys Tekan tombol Windows Kalian mau pilih Arahnya ke atas Ataupun ke bawah Kalau ke atas Nah, dia bakal Setengah gitu Menjadi ke atas Kalau kalian tekan bawah Oke Kalian tekan bawah lagi Nah, dia bakal setengah lagi Menjadi di bawahnya guys Nah, karena di sini Untuk Word nya itu Pasangannya pasti dengan PDF ya guys Kita mau copy Isi PDF ke Word misalkan Jadi kita bakal taruh Di atasnya guys Nah, jadi udah kan Nah, di bawahnya ini Masih kosong ternyata guys Jadi kita buka Sebuah aplikasi lagi guys Biar aplikasinya itu Ada 4 ya guys Jadi kita bakal coba Buka Nah, di sini kita buka Mozilla Firefox guys Nah, ini kan tampilannya Masih fullscreen ya guys Nah, kita klik tombol Windows kanan dulu ya guys Oke Nah, kan masih full guys Kita bakal taruh di bawah lagi guys Oke Ini gak kelihatannya guys Sorry ya guys Nah, ini klik dulu Oke Kalian tekan tombol Windows Ke bawah guys Oke, dan gak bisa ya guys Bentar ya Ini Kalian harus hati-hati disini guys Oke Kita perkecil dulu Oke guys Jadi tadi ada kesalahan teknis Jadi disini Gue bakal coba Nah, jadi seperti itu guys Jadi udah kebagi layarnya 4 Jadi intinya disini Kalian tinggal bermain Di tombol Windows Dan di tombol ini ya guys Arah atas Arah kiri Arah bawah Arah kanan Jadi Kalian penempatannya Sesuai ini aja ya guys Nah, jadi caranya itu Pertama kalian harus bagi dulu Menjadi layar besar gini Nah, baru kalian Bagi lagi menjadi 2 Seperti itu guys Nah, jadi kalian udah memiliki 4 window Di dalam 1 layar guys Jadi disini Gue bisa sambil Mengerjakan tugas Sambil browsing-browsing Juga bisa Kemudian gue mau Kopas-kopas dari PDF sini Gue bawa Ke Word juga bisa guys Jadi disini kita Paste misalkan Oke Nah, jadi disini Kita sambil Search apa gitu Disini kita nonton Youtube misalkan guys Disini gue Kecilkan volumenya Misalkan Gue sedang menonton Konten ya guys Dan disini kita mau Browsing Apa misalkan Pengertian Pengertian Ekonomi Nah, jadi seperti itu guys Kalian lebih gampang Dan lebih efisien Untuk bekerja guys Jadi kalian gak usah lagi Beli layar Split screen Layarnya banyak banget Gak usah guys Karena satu layar itu Udah cukup banget guys Kalian bisa mengerjakan 4 hal sekaligus Dalam satu layar aja guys Jadi lebih menghemat Waktu kalian ya guys Jadi disini Gue bisa sambil nonton Gue sambil browsing Kemudian gue sambil Mengerjakan tugas Ini keren banget sih guys Caranya guys Nah, kalau kalian masih bingung Silahkan tanya-tanya aja Di komentar Pasti gue bakal jawab Dan gue bantu sebisanya ya guys Kalau kalian masih bingung Dengan cara ini ya guys Nah, jadi itu aja Yang bisa gue sampaikan guys Di video kali ini Semoga video ini Seperti biasa Memberikan manfaat Yang lebih Buat kalian semua Karena di channel gue itu Semua kontennya Pasti bermanfaat Dan pasti menambah Ilmu kalian ya guys Terutama bagi kalian yang Kuper tentang teknologi guys Disini gue bakal share-share Segala hal macem Tentang teknologi Dan gaming Mungkin ya guys Biar kalian Wawasannya lebih Bertambah ya guys Dengan menonton Video gue disini guys Nah, itu aja yang bisa gue sampe Guys di video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa kalian Untuk like, subscribe, dan komen Nanti gue bakal update Video-video menarik lainnya Setiap hari Tentunya ya guys Oke, sekian aja Yang bisa gue sampaikan See you in the next Video ya guys Sub indo by broth3rmax